Pabersa penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar di Kota Jambi mulai dibuka. Namun ada fakta biris di lapangan. Salah satu sekolah dasar di Kota Jambi terpaksa membuka posko pendaftaran di Warung Kelontong. Lantaran sekolah mereka ditutup aksesnya oleh pemilik tanah. Ini adalah bangunan sekolah dasar negeri 212 Kota Jambi yang aksesnya masih ditutup dengan pagar seng oleh pemilik tanah. Sengketa kepemilikan tanah yang hingga kini belum juga tuntas jadi pemicu utamanya. Dan untuk kali pertama, ketika masa pendaftaran peserta didik baru tiba, perangkat sekolah memutuskan untuk membuka meja pendaftaran di sebuah Warung Kelontong yang lokasinya dekat dengan bangunan sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi keinginan warga sekitar yang ingin menyekolahkan anaknya di STN 212 Kota Jambi. Masalah PPTP kami akan mengadakan di depan STN 212 karena permintaan wali murid kemarin mau SD, mau SD ke SMP. Karena kan anak-anak kan tinggal di lingkungan sekitar, jadi lebih ini dia minta di depan STN 212. Untuk penerimaan siswa baru pun kami berharap diadakan di sini untuk lingkungan sekitar, berharap, sangat saya berharap. Untuk anaknya, mendaftar kembali ke kami, T212, mudah-mudahan proses akan berjalan. Kami pun masih berharap, jadi kemungkinan kita masih mempercayakan ke kami sesuanya mendaftar ke SD212. Tahun ini, SD Negeri 212 Kota Jambi membuka 56 kota untuk dua kelas peserta didik baru. Pendaftaran pun masih berlangsung, hingga 30 Juli 2024 mendatang. Dari Jambi, Untung Iskandar, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.